Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Benyar Media dari Teknik Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bahan baku salah satu bahan baku agroindustri yaitu tentang atau soal solanum tubirosum Oke yang pengalaman kentang-kentang adalah solanum tubirosum adalah tanaman umum biaya yang merupakan makanan pokok di Eropa walau ini terdapat 3 jenis kentang yakni kentang kuning kentang putih dan kentang merah dari ketiga jenis kentang tersebut jenis kentang yang bahan juga yasalah kentang kuning karena memiliki rasa yang enak kuritah empuk Hai saya hendia ramandiat dari produk teknik industri pertanian hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati semua saya hendia ramandiat dari teknik industri pertanian kali ini akan saya berhasil tentang salah satu bahan tentang agroindustri yaitu kentang Oke tentang atau solanum tubirosum tubirosum adalah tanaman umbi-umbi yang merupakan makanan pokok di Eropa tetap tiga jenis kentang yakni kentang kuning kentang putih dan kentang merah dari ketiga jenis kentang tersebut jenis kentang yang paling disukai adalah kentang kuming karena memiliki rasa yang enak kuni dan empuk Hai atau sendiri sebenarnya didenangan dari Amerika Selatan tentang merupakan tanaman dalut merupakan tanaman dari suku sol solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dikonsumsi Hai yakni kentang itu sendiri untuk daerah tropis seperti Indonesia tanaman ini cocok tanah di dataran yang tinggi ataupun sejuk Hai tetap tiga jenis kentang yaitu Hai tentang kuning kentang merah dan kentang putih Hai tetap penang kuning Hai eh dan tiga golongan ini Hai lakukan kenapa dinamakan tentang merah tentang kuning Hai dan tentang putih mereka dapat di golongan seperti itu karena melihat dari teksturnya, tekstur warna kentang itu sendiri pengolongannya berdasarkan kulit atau daging juga kalau merah pun dia kulitnya merah dagingnya pun merah sama-sama seperti kentang putih juga kentang kuning juga tapi kebanyakan yang dipakai untuk masyarakat yang saya ketahui kebanyakan memakai kentang warna kuning terus untuk next selanjutnya perkembangan kentang di Indonesia perkembangan kentang di Indonesia ini memiliki 3 budidaya perkembangan kentang dalam jumlah besar dengan menjaga tanaman yang pertama teknologi budidaya mengembangkan pipit kentang dalam jumlah besar teknologi yang kedua teknologi pengendalian hama dan penyakit yang ketiga adalah teknologi segi genetik kalau yang kedua ini adalah dengan menjaga tanaman kentang akan tumbuh dari wabah hama dan penyakit untuk yang ketiga teknologi segi genetik berperan dalam mendapatkan varietas baru yang memiliki kuatasi ini ini kalau bisa saya jelaskan sedikit tanaman kentang merupakan seharusnya jenis tanaman sayuran yang dikembangkan di Indonesia komunitas kentang diharapkan dapat berkembang dapat berkembang baik di berbagai daerah di Indonesia seperti kaya seperti terutama di dataran-dataran ini ini sangat cocok terutama pada daerah yang halahannya sesuai untuk tanaman kentang pengembangan tanaman kentang menguntungkan bagi petani karena kentang tidak mudah rusak kentang sebagai sumber kalori dan kode serta kentang memiliki pemasaran pemasaran yang sangat mudah dengan meningkatnya konsumsi kentang oleh masyarakat terjadi pula perkembangan teknologi berdaya teknologi pengendalian hama teknologi segi teknologi segi genetik berperan dalam mendapatkan varietas baru produktivitas kentang Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara-negara tetangga negara-negara maju produktivitas kentang Indonesia saat ini sekitar 13 ton sedangkan negara maju lebih dari 30 ton namun dengan adanya perkembangan teknologi pertanian yang sekarang yang diadapti yang disosialisatikan untuk peta para petani maka varietas kentang juga dapat berkualitas tinggi bisa didapatkan dan produktivitas kentang juga meningkat yang next lanjutnya tepung kentang tepung kentang merupakan sari pati yang di ekstrak dari kentang faktor yang memiliki sangat halus warna cenderung putih dan memiliki rasa yang netral tepung kentang memiliki kandungan yang rendah protein dan lemah tepung kentang biasa dimanfaatkan untuk penghentang sup, saus, serta dapat digunakan membuat kit dan biskuit oke, saya mundur sempat ini adalah salah satu produk yang dihasilkan dari kentang salah satunya adalah tepung kentang mungkin akan saya masuk ke intinya tepung kentang ini tepung ini mampu menahan kekentalan cairan lebih lama dan tidak berpusa dan sangat berpura di kawasan Eropa tepung kentang ini juga bisa digunakan untuk penghentas sup, saus, serta dapat digunakan untuk membuat kit stabilitas dan penampilan dan juga penikmatan kentang juga salah satu bahan baku menambah nutrisi pada makanan pada produk makanan ternak yaitu protein untuk industri pakan ternak seperti dari perang untuk yang selanjutnya tepung kentang di Indonesia produk olahan kentang yang sudah diperdatangkan di pasaran dunia antara lain pati pati tepung kentang dalam kaleng kentang kentang kering dan kentang goreng berupa cip atau cip untuk yang selanjutnya di Indonesia sebagian besar produksi kentang masih diperdangkan dalam bentuk umbi tegar atau buah secara langsung gitu produk intermediatif dari kentang yang dihasilkan adalah pasta atau pure kentang mashed potato yang dipakai dalam menu tepung tepung instan kalau bisa saya siapkan sedikit bagian besar produksi kentang masih diperdangkan bentuk-bentuk umbi tegar dan banyak dimasarkan sebagai campuran shop ataupun rendang rendang makanan serta bahan pembuat aneka makanan aneka makanan ringan seperti croquet berkedel donat kotor kentang atau kebi goreng semua produk ini bisa melewati produk intermediatif yang bisa diindustrikan salah satu produk intermediatif yang dapat dihasilkan adalah pasta pure kentang masjid potato radhi itu yang sudah saya jelaskan dalam bentuk yang awet dalam jangka waktu yang lama produk pasta kentang sendiri ini dapat dilipat gandakan umur simpannya ataupun perspahitnya dengan menyiapkan produk produknya menjadi tepung instan atau yang bisa dibuat salah satunya tepung donat juga untuk next potensi kualitatif tepung kentang di dalam dunia petri tepung kentang ini biasanya digunakan sebagai bahan pelengkap kue dan roti lebih lembut dan roti lebih lembut dan secara keseluruhan rasanya lebih enak kegunaan kegunaan tersebut hanya sebagian kecil dari kegunaan tepung kentang kentang selain kegunaan yang sudah disebutkan tepung kentang juga baik bagi pencernaan karena mengandung parti resisten yang dapat mencegah kanker kusus besar mendengar suara mendengar nama temung kentang mungkin bukan suatu yang familiar ke sebagian masyarakat di Indonesia kebanyakan dari kita pasti lebih sering mendengar tepung terigu atau tepung maizena tepung kandhi tepung peras ataupun tepung jagung dibandingkan dengan tepung ketan kentang hal ini wajar karena memang di Indonesia kurang lebih banyak diolah sebagai sayuran dan lauk berbeda dengan masyarakat masyarakat Eropa atau Amerika yang menjadikan kentang sebagai bahan makanan pokok otomatis olahan kentang di negara-negara tersebut sangat beragam termasuk kotak postage atau tepung kentang untuk next kontensi kualitatif tepung kentang sama juga tadi di hidarakan yang sebelum ini tepung kentang juga bisa digunakan sebagai bahan pengental oke masuk ke ini dulu impor tepung kentang Indonesia bisa menjadi peluang ide-nya adalah dengan memproduksi tepung kentang di dalam negeri tidak hanya itu bahan baku kentang juga bersel dari petani lokal peneliti yang terdahulu menyibatkan bahwa perhitungan biaya produksi jika produksi tepung kentang dilakukan dalam negeri dan bahan baku pasar di dalam negeri dapat menghasilkan tepung kentang seharga Rp25.000 per kilo jauh lebih murah dibandingkan tepung kentang impor ini juga sudah titik banyaknya sudah saya jelaskan di awal sebelum potensi kualitas titik tadi digunakan kentang tersebut hanya sebagian kecil dari kegunaan tepung kentang selain kegunaan yang saya sebutkan tadi awal yang sebarusan tepung kentang juga baik bagi pencernaan karena mengandung pati resisten yang dapat dibezakan kanker usia besar untuk next nya proses pembuatan tepung kentang itu ada tiga yang pertama perendaman dengan air nabi sofit atau mencuci kentang menggunakan air mengarir sampai bersih dengan mencuci kentang dengan nabi sofit yang kedua blenching untuk mengambah terjadinya proses pencobatan secara enzimatis maupun non enzimatis sehingga tepung yang dihasilkan akan memiliki warna putih untuk yang ketiga pengeringan memotongan kentang menjadi ukuran yang lebih tipis untuk mengudah proses pengeringan yang selanjutnya akan dihaluskan menjadi putiran tepung oke next untuk yang terakhir untuk tepung kentang tepung kentang dipakai sebagai salah satu bahan campuran untuk berbagai jenis makanan seperti makanan bagi donat daging olam makanan yang dipanggang mie dipanggang ya mie ini makanan hewan peliharaan atau keju paru dan lain sebagainya oke terima kasih untuk waktunya yang bisa diberikan lain mungkin ada kesalahan yang tidak sesuai atau kurang lengkap mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih